Terima kasih telah menonton Nah, gimana ya caranya supaya kemudian Kalaupun saya termasuk yang dikurangin Saya bisa tetap mengembangkan diri Dan sarannya Mas Billy Apakah saya harus sekolah lagi Cari pekerjaannya Terus di bidang apa ya Mas Billy Waduh Salah nanya, ini kayaknya harusnya di top karir Ini susah banget ini nanyanya Tapi harusnya waktu kemarin Pas lagi Mas Billy di Sonora Ini seharusnya nanya ke top kariran Sonora Yang tayang setiap hari Senin Jam tujuh malam Loh, kok jadi promo Promo sekalian Iya dong Gak apa-apa kan Sonora Mas Smart FM kan Kaka Andri Jadi kalau ngomongin Harus sekolah lagi apa enggak Sebenarnya saya bilang banyak banget ilmu Yang ada di luar sekolahan juga kok Sekarang ini makanya semakin banyak Institusi Dimana kita bisa belajar Enggak mesti Enggak mesti Enggak mesti apa Di Lingkup kuliah gitu loh Jadi kita ngomongin ngeles Kita ngomongin yang Apa ya Banyak kok Gini Belajar itu jangan lagi Ngeliat dari Apa Dapetin ijasa Gitu Ijasa Sertifikasi Yes itu akan bisa Nolongin kita untuk dapat kerja Gitu Tapi sebenarnya yang sesungguhnya Belajar itu adalah ilmunya Seberapa kita bisa nangkep ilmunya Dan seberapa kita bisa Mempraktekan ilmunya Di kerjaan kitanya Nanti Gitu loh Jadi kayak Untuk pariwisata Ya oke Ya kita tau ya Sekarang ya Ada traveloka Gitu Terus kemudian Even Apa ya Tour and travel Yang gede-gede pun Sekarang semuanya Udah masuk ke dalam Udah masuk ke dalam Apa Teknologi gitu Jadi Bayangin Banyak banget Saya 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 tau banget Banyak banget Apa ya Agent-agent yang Mungkin sekarang ini Udah mulai Jobless gitu Iya Iya betul Iya kan Nah sekarang Tinggal balik lagi Ke si masing-masing Agent ini gitu Ya Kan udah ketahuan nih Bahwa jobnya Sudah mulai Tereliminasi oleh Teknologi Nah kalau saran dari saya Balik lagi selalu Ke masing-masing individu Saya gak bisa bilang Yang oke Semua agent Apa Tour and travel Coba belajarin hal ini Gitu Gak bisa Dan saya gak mau Melakukan itu Balik lagi Tanya ke diri sendiri dulu Gitu Justru ini Dilihat sebagai Suatu kesempatan Menjalani sesuatu Yang sesuai dengan Passionnya Gitu Jadi kalau selama ini Yang oke Saya kerja di Tour and travel Di bagian sales Ya karena saya Untuk nyari makan Kayak tadi gitu ya Untuk nyari makan Sekedar dapat gaji gitu Nah sekarang ini Tereliminasi Ini kan berarti Mulai lagi dari nol kan Iya betul Nah ini lihat sebagai Bukan sebagai Sesuatu yang ditangisi Lama banget gitu Tapi Ambil kesempatan ini Untuk yang Oke This is the opportunity Untuk saya Memulai dari Dari sesuatu yang baru Nah Untuk memulai sesuatu yang baru Supaya gak salah langkah lagi Nanti ke depannya kerja Cuman Mari check passionnya Exactly Jangan nanti ke depannya Salah ngambil jalan Akhirnya terjebak lagi Untuk sekedar Nyari duit doang Tapi melakukan sesuatu Yang dia gak suka gitu Nah jadi tanya dulu Ke diri sendiri This is my opportunity Untuk memulai sesuatu yang baru Apa yang gue suka Mulai dari Apa yang gue suka Apa yang gue cinta Nah Mulai belajarin Sesuatu disitu Mas Billy ada Faisal di Banjermasin yang nanya Apakah attitude itu Tergantikan oleh teknologi Dan kemudian Attitude apa sih Mas Billy Yang bisa membawa kita Kepada kesuksesan Katanya Oke Jadi kalau attitude itu Seperti Baju yang Seperti baju Kaos Yangontop Yang lagi saya pakai Dijual dong Di Yangontop.com Slash store Jadi di tokonya Yangontop ya Nah anyway Kalau Bener banget Pertanyaannya Mbak Ola Bahwa Kan tadi Dari tadi kita ngomong Bahwa teknologi Menghapus sebagian Function kerjaan Kemudian melahirkan Sebagian function kerjaan Ada satu Terlepas dari Functionnya apapun Selama Function kerjaan tersebut Itu masih menggunakan Hati Itu tidak akan pernah Tergantikan oleh teknologi Jadi Teknologi itu Kalau kita tahu Yang sekarang ini Bahasa ngetopnya Artificial Intelligence AI Itu adalah Bagaimana Komputer Diciptakan Dan bisa belajar Sendiri Dari sekian banyak Dataset yang dimasukin Kedalam Engine tersebut Gitu ya Ke database Untuk bisa Berusaha Semirip mungkin Cara Pemikiran Manusia Artificial Intelligence Kecerdasan Manusia Jadi kecerdasan Buatan Artificial Intelligence Jadi tidak ada hubungannya Sama hati Nah jadi Artificial Intelligence Ini diciptakan Nama Scientist Hebat Hebat Sama programmer Hebat Untuk bisa Membuat Kecerdasan Manusia Yang buatan Nah makanya Saya bilang Itu yang dibikin Kecerdasan Yang ada di kepala Gitu Tapi bukan yang ada Di hati Nah Jadi kerjaan Apa yang tidak Akan pernah Hilang dari Muka bumi ini Adalah Pekerjaan Pekerjaan Yang masih Menggunakan Hati Contoh Paling gampangnya Ada Paling gampangnya Adalah Misalnya Jabatan CEO Atau Managing Director Atau GM Atau Whatever lah Dimana Posisi yang Leadership Leadership Position Karena apa Karena Sebagai leader Memimpin itu Tidak bisa Cuman 100% Menggunakan Rasional Kepinteran Kecerdasan Di otak Tidak bisa Leader yang baik Itu adalah Leader yang bisa Memimpin Dengan Rasional Dan juga Dengan hati Nah itu Yang tidak akan Pernah bisa Tergantikan Dan masih Banyak lagi Masih banyak lagi Jabatan-jabatan Atau Function-function Yang Tidak bisa Tergantikan oleh AI Tergantikan oleh Robot Mas Beli tadi Sudah sebut Leader yang baik Itu adalah Mereka yang Bekerja Mempergunakan Baik rasional Maupun juga Hati Gabungan Kedua-duanya Kayak gimana sih Mas Maksudnya Leader yang Yang bekerja Dengan Hati itu Apa yang Dia Tidak Mementingkan Diri sendiri Terus Selain dari Pertimbangan Bahwa Ada untung Rugi Dan sebagainya Tapi kemudian Juga ada Pertimbangan Bahwa Apakah ini Membawa kebaikan Dan sebagainya Dan bagaimana Memulai Jadi Leader yang baik Oke gini Saya kasih contoh Yang paling Gampang aja Biar bisa Dengertiin Jadi ketika Saya di perusahaan Ketika saya Mimpin Kalau robot Kalau robot Itu kan Diset dengan Udah disetnya Dengan KPI KPI kan Oke Ada robot CEO lah Misalnya ada si robot A Dia sebagai CEO Ketika anak buahnya Melakukan kesalahan sekali Dia akan Teguran nilisan pertama Salah dua kali Mau sekecil apapun Dia Teguran dua Teguran tiga SP satu SP dua SP tiga Gak ada ampun Dikeluarin Itu kalau pakai robot Cuman ngomongin Dari kecerdasan otak doang Dari cuman Yaudah Very rigid Gak pakai hati Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Verbal Satu Dua Tiga SP Keluar Saya udah beribu Ribu kali Dalam memimpin Dari karir saya Sebagai profesional Hingga detik ini Sebagai seorang entrepreneur Mimpin sekian perusahaan Sudah beribu Ribu kali Saya Ngasih kesempatan Ke orang-orang Yang Kurang perform Jadi Dia melakukan kesalahan Ya saya tegur Dia melakukan kesalahan Yang berulang Atau cukup fatal Saya akan kasih SP satu Tapi begitu banyak juga Yang Saya gak ngapain juga Ceritain dengan nama gitu ya Banyak juga Yang udah sampai Saya seharusnya Kalau baik KPI Itu orang udah saya pecat Udah selesai Tapi dengan banyak pertimbangan Misalnya Omong kosong Dia kepala keluarga Dia harus ngidupin Istri anaknya Atau Ibunya lagi sakit Atau bapaknya lagi sakit Dan dia tulang punggung keluarga Itu hal-hal yang Gak mungkin Saya bisa langsung yang Oke sorry ya Lu gue pecat Karena lu gak perform Gitu Orang-orang seperti itu Tapi tetap Saya tetap ngeliat nih Orang punya itu tetap Enggak Lu udah dikasih kesempatan Bener mau mencoba Memperbaiki Apa enggak Ketika ditegur salah Lu ngecoba ngeles-ngeles Oh enggak pak Bukan saya pak Yang salah si Joko pak Yang salah si Susi pak Yang Ya kalau udah kayak gitu Beneran Mau gak mau gitu Saya akan tetap Meliat go Bukan Bukan karena gak kasian Tapi ya dia sendiri Juga gak pengen belajar gitu Tapi kalau buat orang-orang Yang bener-bener Attitude baik Saya minta maaf pak Coba kasih saya Kesempatan satu minggu lagi Coba kasih saya Kesempatan dua minggu lagi Kayaknya saya akan selalu luluh deh Sebenernya gitu Kalau saya ngeliat Track record saya dalam memimpin ya Nah itu yang saya sebut tadi Memimpin dengan Otak Kombinasi rasional dan hati tadi Nah itu yang tidak akan pernah bisa tergantikan oleh robot Ini sekaligus juga Semakin menajamkan Apa yang ditanyakan oleh Faisal tadi ya Gitu kan Apa sih Kekuatan attitude itu gitu Yalah Kita Menentukan sih Itu cukup menentukan banget Dalam atasan Menilai seseorang Seseorang gitu Walaupun kalau misalkan Di penilaian Kerja Begitu ya 70% adalah Soal perform pekerjaannya 30% itu lebih ke attitude Tapi 30% itu yang sangat menentukan ya Mas Billy ya Saya malah ya Kalau ngeliat Saya malah kalau ngeliatnya Mungkin Saya boleh bilang mungkin 50-50 Jadi kalau Jadi kalau boleh Saya punya tim yang Perform banget Tapi attitude-nya jelek banget Tetap akan saya keluarin Karena attitude ini Virus yang menular Oke Jadi kalau dia ngerasa Dia paling pintar Dia paling cerdas Dia gak anggap teman-temannya Ya menurut Saya akan bilang ke dia Lu pintar banget Mendingan lu bikin perusahaan Mendingan lu jadi freelance Lu kerja sendiri aja deh Karena lu gak bisa kerja sama tim Oke Gitu Dan saya akan Dan saya akan lebih Mementingkan orang-orang Yang punya attitude baik Jadi misalnya Orang ini Attitude-nya Baik banget Performanya Cuman 6 Dibandingin satu lagi Performanya 9 Attitude-nya 2 Saya akan tetap keluarin Yang attitude jelek Oke Semasa disini Dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia Tetap ya Yang Mungkin nanti Suatu saat kita bisa Mendorong Mas Billy Untuk menulis buku Yang terbarunya itu adalah Kayaknya udah dapet Judulnya tuh Memimpin dengan hati Saya nulis buku 10 tahun sekali Yaudah Itu pergumpulan Untuk nanti Yang mulai ditulis Jadi kalau ada yang Mau pre-order Dari sekarang Silahkan boleh Oke kita sambung Nanti untuk Satu sesi Yang terakhir ya Sampai jumpa Terima kasih.